Intro Hai kenalin gue Ariel Gak kerasa ya udah tahun 2020 aja nih Oh iya selamat tahun baru ya untuk temen-temen semuanya Yuk kita mulai semangat baru di tahun yang baru ini Dengan ngobrolin sesuatu yang baru Termasuk tren 2020 dan juga tahun 2020 Juga inovasi Nah berhubung kita akan ngobrolin tren dan inovasi Penasaran kan kita akan ketemu sama siapa? Yuk ikutin gue Hai Mar Hai Niel Biasa nyobain produk Wah kebetulan banget Jadi hari ini kita bakal bahas Mengenai inovasi yang ada di Paragon Yang salah satunya datang dari tim Product Innovation & Development Kebetulan banget Mario ada disini Salah satu ekspertis dari tim PID Nah langsung kita tanya aja yuk PID itu ngapain aja sih Mar kerjaannya? Jadi real PID itu sebenernya singkatan Dari Product Innovation & Development Jadi seperti namanya Kita itu ya berinovasi dan Kita membuat produk Jadi kalo ditanya pekerjaannya ngapain sih Sebenernya ada dua hal yang paling penting sih Yang pertama itu kita harus membuat konsep Jadi ketika membuat konsep Basically kita harus come up dengan idea-idea yang menarik Bisa menjawab kebetulan konsumen Nah ini kita dapet feeds dari tren luar Kita bisa dapet juga dari market Kita melihat banyaknya konsumen Jadi those kinds of things kita coba Apa ya kita ramu lah ya Terus kita buat sebuah konsep ide Nah disini ide itu harus yang bisa menjawab konsumen Tapi apa ya Menarik gitu Jadi konsumen itu gak mau beli Ah itu mirip lagi itu mirip lagi gitu Enggak jadi itu harus bisa kayak ada something fresh gitu Dan unique juga gitu Unique betul Nah supaya kita bisa dapet ini Kita tuh harus cek Jadi biasanya ide kita udah dapet Kita kayak tes ide ini gitu ya Kita tes ke konsumen Kalo ide ini di buy in Kita akhirnya lanjut masuk ke tahap kedua yang penting Itu kita bikin produk ini Nah disini seru banget Karena disini kebayang banget Kita membuat network Kita harus nge-manage network itu Dengan sedemikian rupa Sehingga produknya tuh bisa jadi gitu Jadi kita tuh real sering banget Harus ke pabrik lah ya Kita harus juga ketemu sama team sales Terus global juga yang penting brand Jadi kita harus manage these departments gitu Terus gimana caranya Supaya mereka semua paham Eh ini ada produk baru Dan ini produknya bagus banget Nah disini PID itu apa ya Aku sedang challenging Karena itu ide itu penting banget Jujur setiap saat tuh pasti ada masalah ya Bikin produk-produk tuh Pasti ada challenge-challenge Nah kita harus bisa berpikir kreatif Gimana caranya kita bisa bermanuver gitu Tadi menarik nih Terkait produk innovation Nah di produk innovation ini kan Dia yang menangkap trend market Nah sebenernya kalau misalkan mulut Mario sendiri Perkembangan kosmetik Terutama di Indonesia itu seperti apa sih? Menarik banget Karena 2019 We think it's a very interesting year Hmm Karena kita ngeliat yang pertama tuh trend lokal Happening banget Yang awalnya kita lihat real cuma di make up Kan sempat ada ya kayak fasa Kayak banyak banget brand-brand lokal Semuanya bikin lip cream gitu Setelah itu makin kesini kita lihat Gak cuma make up Tapi juga banyak juga bikin skin care Nah jadi sebenernya ini tuh buat kita Itu mengindikasi bahwa sebenernya orang-orang tuh percaya loh Dengan produk-produk lokal tuh juga bagus gitu Dan kita banyak banget dapat testimoni Daripada konsumen-konsumen gitu ya Hmm Mereka tuh berani pindah Jadi awalnya mereka pake produk dari luar Terus mereka ngerasa eh Nyobain produk lokal Awalnya iseng Terus pas nyobain eh bagus juga Gue cocok gitu Karena mereka pindah dan mereka jadi loyal Terus yang kedua kita ngeliat konsumen Konsumen itu makin kesini mereka makin kritis Udah saking pinternya gitu ya Mereka tuh bisa pegang gitu produk ini Mereka cobain gitu Kalo mereka ngerasa cocok Mereka akan beli gitu Cuma disini juga Akhirnya sih buat kita Jadi ada sedikit dampak juga gitu Kalo misalkan produk kayak ini Kurang ada kualitasnya Mereka gak cocok Mereka juga akan ngomong gitu Eh gue gak cocok produk ini gitu Jadi buat kita sih dampaknya Kita harus make sure produk itu Kualitas harus nomor satu Kita gak boleh kompromi Karena mereka akan judge produk ini Bahasakan kualiti gitu Itu yang pertama Dan yang kedua Ini juga cukup tricky sih sebenernya Mereka makin demanding real Jadi kita lihat Mereka kadang mau A gitu ya Habis itu A udah kita kasih nih Terus eh gak jadi A Gue gak mau A Gue mau B Berubah-berubah ya Cukup cepat gitu Mereka tuh berubahnya cukup cepat Dan ini sebenernya tantangan buat kita Karena kan jujur develop produk Gak secepat gitu Iya Kalian kita butuh waktu Untuk memanage itu Banyak pertimbangan juga ya tentunya Betul Ya ini tantangan sih buat kita Gimana cara kita bisa Nge-address isu konsumen Mereka tuh mau nya gimana Itu bisa kita address Tadi sedangnya cepat gitu Jadi memang buat kita Semua ini intinya kita harus Lebih dalam lagi tanpa konsumen sih Gitu Tapi sejauh ini Berarti tim Paragon ini Sudah memang Studi konsumennya cukup mendalam ya Ternyata Bener-bener deep banget gitu Dan gak cuma melaunching yaudah Produk di kita jual yaudah gitu kan Tapi kalo misalkan aku baca disini Berarti harus bener-bener ngasih informasi Dan edukasi untuk konsumen juga ya Jadi gak cuma yaudah nih produk menjanjikan Gak cuma itu aja gitu ya Harus perform Oke menarik juga ya Dan tadi aku dengar berarti Banyak juga produk-produk yang udah Launching di pasaran di market ya Gitu dari kompetitor Kompetitor ya kalo misalkan sebutnya gitu Nah kalo misalkan ngeliat Produk-produk kompetitor sendiri nih Kan sekarang cukup banyak A launching ini B launching ini Nah dari tim Paragon sendiri Sebenernya gimana sih Cara nyikapinnya Ngeliat produk Bermunculan di pasaran itu cukup banyak Terutama produk-produk lokal juga ya Tadi Mungkin buat kita Kita bisa lihat ini sebagai dua sisi sih Tapi kita selalu berusaha ngeliat Dalam sisi positif Yang pertama itu kita lihat bahwa Dengan adanya Kompetisi yang semakin ketat Berarti membuat kita Kita ngeliat bahwa konsumen pun Sebetulnya lebih besar gitu Kita ngeliat Orang-orang itu sekarang Makin peduli sama kulit gitu Mereka makin peduli sama make up Jadi Ini saat dimana Kita yuk sama-sama grow Pasar Indonesia ini Yuk kita bisa pakai Lebih banyak produk-produk Karena memang produk ini Sebenarnya bagus buat kulit gitu Ini fun fact ya Fun fact Orang-orang Indonesia Mereka itu cenderung Kita sempet riset Itu pakai skin card tuh Nggak lebih dari 5 Bahkan ada yang Kita sempat tanya Yang gimana dia cuma pakai Sabun cuci muka doang Udah titik gitu Padahal kan sebenarnya Semakin banyak pakai itu Semakin bagus gitu Jadi Emang Sekarang itu dulu ya Sekarang itu kita berusaha Nge-educate buat sebenarnya Skin card tuh penting loh Untuk Untuk Kesehatan kulit kamu sendiri deh gitu Karena kita selalu Menganggap skincare itu Investment gitu Jadi Bener gak sih? Bener-bener Bener-bener Kamu harus pakai itu dari sekarang Supaya nanti ketika udah masuk Usia yang lebih lanjut Kulitnya gak aneh-aneh Gitu Cuma ya tetep buat kita Artinya kita Saat seperti ini Kita harus makin dekat sama konsumen Intinya Siapa yang bisa nyampe ke konsumen duluan Siapa yang bisa nyampe konsumen yang tepat Ya dia akan tetep lead to market Jadi buat kita Sekarang ini Waktunya kita lebih dekat sama konsumen Kita lebih paham maunya apa Dan kita juga bisa ngejawab kebetulan mereka nanti Future needs Oke Jadi Keywordnya adalah Consumer needs Dan juga jangan lupa untuk Value for money-nya ya Betul-betul Value for money-nya ya Karena penting banget ya sih di Indonesia Value for money-nya ya Gitu Nah kemarin Dengar-dengar dari Paragon sendiri itu Udah launch sekitar 400 400 produk baru ya Ternyata cukup banyak juga Gitu Nah kalau misalkan ngeliat Dari banyaknya Produk baru yang launching di pasaran Itu gimana sih Mulai dari Prosesnya mulai dari Ide Sampai produk itu Bener-bener launch gitu Di pasaran Aku disingkatin aja Karena aku cerita Mungkin lebih panjang Panjang Jadi yang pertama tadi ya Yang kita di mention Kita emang dapet ide Nah ketika dapet ide ini Biasanya brand storming lah Semua tim kita Kita brand storming Betul Brand storming Semua ide-ide gila itu Kita masukin gitu Jadi misalkan mau bikin Eh gue mau bikin dong lipstick Bisa berubah-berubah warnanya gitu Kayak tulis aja gitu Terus baru nanti kita cocokin Sama konsumen Sebenernya konsumen Itu maunya apa sih gitu Habis itu kita lihat Oh konsumen mau kayak gini-gini nih Berasa seperti itu Kita juga cek Konsumen itu ngejawabnya Gak cuma kebutuhan mereka sekarang Tapi nanti Kita harus bisa nebak Oh dari indikasi seperti ini Sebenernya mereka ada kebutuhan apa sih gitu Nah ketika Seperti itu kan ide-ide gilanya Kesortir tuh kan Dapet ide-ide yang agar lebih Gak gila lah gitu Ide-ide yang lebih waras Banyak ya Betul Cenayangnya harus tinggi ya Cenayangnya harus kuat Karena ide tuh harus beratang banget deh Kita gak pernah tau gitu kan Jadi ketika udah mulai berkerucut Ngerucut-ngucut-ngucut Dapatlah beberapa ide yang Oke ini bisa kita tes Ketika kita tes Baru kita nanti mengandain survey Kita tanya-tanya konsumen Eh ide kayak gini tuh menarik gak sih Gitu Kayak gitu Entah kalau misalkan menarik Oke ini project ini Kita jalanin ya Project nya gitu Jadi jadi kita nanti akan kasih ke Tim product development Itu jadi product development Mereka akan tadi ya Manage berbagai macam hal lah Dia manage formula Dia manage packaging Dia akan juga bantuin Nanti kita lurusin desainnya gitu Sampai nanti akhirnya Ini kita trial produksi Dan akhirnya jadi produksi massal gitu Berarti lebih ke merealisasikannya gitu ya Kalau misalkan Tim product development Betul Jadi sampai nanti produknya udah jadi Produksi skala massal Produk ini udah siap dipasarkan Nah itu kita hand over ke team brand Ini team brand Logiknya udah selesai Silahkan anda pasarkan Seperti itu Nah begitu udah dipasarin Udah laku gitu ya Kita gak stop sampe sana real Jadi kita tetep pantau Karena kan sebenernya Sebuah produk itu ada kayak Life cycle nya gitu ya Kita ngerasa produk itu Akan ada masa dia diperkenalkan Tidak akan laku Mungkin orang-orang akan bosen Jadi ada kayak rentang waktunya Ada rentang waktunya Seproduk itu ada di pasaran Ya sudah rentang waktunya gitu Jadi Nah sebelum dia Mulai ditinggalkan orang Atau orang-orang bosen Biasanya kita ngakuin evaluation Kita nge-check Sebenernya Oke dari segi bisnis Kita juga cek Sesuai gak sih sama target And so on lah ya Gitu Ya sebagaimana bisnis Semua itu jam paling penting Itu juga nge-check Produk ini gimana sih Responnya di konsumen gitu Dapet sentiment positif kah Apa sih yang mereka appreciate gitu Jadi ini akan jadi fit kita Untuk nanti misalnya Oh produk ini kita mau Lakuin relaunch deh Atau misalkan kita bikin Eh kita ganti formulanya Atau kita ganti packagingnya gitu Jadi Di post launch evaluation itu Kita bener-bener nge-check ulang lagi Berarti nanti akan jadi ide Supaya kita bisa kembali Cycle lagi Kita ulang lagi Yuk ya ideation lagi Gitu Jadi ini siklusnya berputar Jadi terus-terusan ya Dan gak berhenti Saat launching Ya udah berhenti inovasinya Enggak ya Tapi kayak produk di pasaran pun Harus tetep dikembangin Diimprove Gitu ya Betul Kayak ceknya itu gimana sih Caranya kayak nonton review Gitu Kita mau tuh social media Kita buka video-video review Kita buka komen-komen orang Kita buka Terus kita coba ganter gitu Eh jadi kita bisa dapet Indikasi lah ya Eh produk kita kurang lebih Ditering orang Mereka tuh suka ini-ini gitu Atau misalkan kayak Oh ini kayaknya Misalkan contohnya nih ya Aku bisa kasih contoh Misalkan instaperfect Waktu itu Kita launching buat lip creamnya kan Yaitu orang-orang suka banget Cuma eh aduh kita butuh banget warna nude gitu Langsung Oh ini butuh warna nude Langsung kita bikin Langsung menjawab lagi ya Langsung menjawab ad Langsung jawab ad Langsung jawab Sebenarnya Menarik banget ya Ternyata cukup panjang juga Panjang Bisnis prosesnya ya Dari awal ideation Launching Dan gak berhenti di launching ternyata Masih tetep Eval-eval Seru banget ya Kayaknya nontonin review apalagi ya Review Nonton Aduh kalau dia julid Saya juga pusing Aduh itu mah gimana ya Oke oke Konsumen Nah penasaran juga nih Mar Kalau misalkan kita ngomongin trend Kalau diliat Balik ke 2019 Trend yang menurut Aku sih Ribadi gitu ya Yang menarik itu adalah sheet mask Kalau dari Skincare sendiri Nah kalau misalkan dari Mario ini sendiri Gimana sih gitu Dan 2020 nanti Kira-kira Trend yang menarik itu Apa sih sebenernya Jadi memang 2019 itu Sheet mask salah satu hal yang paling Apa ya Kayak cukup Wow banget Karena memang Itu juga kita bisa lihat ya Warda sama Emina Kita berusaha buat sheet mask Tadi ya harganya cukup Gak terjangkau Jadi terjangkau Dan ketika itu terjadi Orang juga jadi makin aware Eh sheet mask itu bisa Dienak dipakai dan terjangkau Jadi mereka mulai Apa ya jadi booming lah Booming lah Nah sebenernya juga Sembali lagi Mengindikasikan bahwa Sebenernya orang itu makin peduli Sama skincare Jadi kita ngerasa Untuk skincare di 2020 Orang-orang akan semakin Berani Pake produk lebih banyak Gitu Kita juga bisa lihat 2019 tuh banyak toner Toner tuh dimana-mana ya Oh iya Orang-orang pake toner Ada yang pake di timpa-timpa Lima kali lah Pake kapas Jadi masker Banyak banget Dan cara pakenya juga beda-beda Ini hydrating Ini exfoliating Gitu ya Beda-beda ya Jadi Dengan itu kita lihat Oh kayaknya konsumen Makin expert Dan mereka kayaknya Makin ada kebutuhan Untuk pengen nyebelah skincare yang lebih banyak Nah tapi dengan demikian Kita juga ngerasa Orang-orang makin sadar Dengan kebutuhan Skin protection Jadi karena kan kita bisa lihat Ya lingkungan kita sekarang itu Mungkin Orang-orang jadi lebih aware Eh kalo misalkan gue keluar Gue butuh SPF loh Gue butuh perlindungan lebih Gitu Jadi kita ngerasa sih 2020 orang-orang kan semakin aware Dengan skin protection Sama juga yang Pasti gak akan kalah ketinggalan juga Tetaplah Trend glowing sih Menurut kita Kulit yang glowing Kan kalo di Korea itu kayak Ya kan Sehat gitu ya Kulitnya Yang kalo di Korea tuh Kayak Glassy skin lah Cok-cok skin Cok-cok skin Cok-cok skin Nah kalo buat di kita sih Rasanya Itu kan baru di adapt Di 2019 Nah di 2020 Kita ngeliat nih perkembangan 2020 itu Cok-cok skinnya Indonesia Kayak apa sih gitu Healthy skin Indonesia Kayak apa gitu Nah kalo di makeup Kita juga liat 2019 itu Inklusivity kan Neren banget lah Kita liat semua orang Bisa ngeluarin Apa ya Banyak shade Banyak shade Jadi shade sama bisa Inklusif Lebih inklusif gitu Kita ngerasa ini juga Bagus banget sih Karena jadi kita ngerasa Beauty itu gak satu spektrum Beauty itu Semua orang tuh punya Their own definition of beauty Dan ini tuh suatu hal yang Sangat-sangat bagus sih Women empowerment Kalo buat kita sekarang sih Kita ngeliat makin 2020 itu udah makin Gak ada satu pakem Jadi kayak Orang bisa Lu mau pake glow Lu mau pake matte Terserah gitu Cuman nanti Di 2020 kita ngerasa Kalo glow Glownya yang Lebih cocok ke Indonesia Kayak apa gitu Tadi Menarik banget ya Dari segi Produknya Berarti udah Menekankan ke protection juga Jadi gak cuma Maintain aja Gak cuma Trade aja Tapi juga ada Dari segi protectionnya Nah tadi Untuk yang kedua sendiri Berarti kan Dari segi Inklusivity ya Berarti ya Berarti gak cuma Cantik itu sama dengan putih Gitu ya Putih sama dengan cantik Gak ada kayak gitu ya Berarti Nah tadi Kita sendiri udah cukup banyak nih Ngobrolin tentang Inovasi yang ada di Paragon Penasaran nih Mar Kalo menurut Mario sendiri Pentingnya inovasi itu Apa sih sebenernya? Dalem banget ya Dalem banget Jadi mungkin Kalo kita ngomong secara bisnis Inovasi tuh yang bikin Sustain Inovasi tuh jantungnya gitu Core-nya kita Jadi gimana cara Paragon bisa berkembang Paragon bisa terus memberikan manfaat Buat sekitarnya Karena inovasi gitu Jadi yang kita terus berinovasi Kita bisa menjawab Kebutuhan konsumen Yang kadang ya emang Terus berubah kan Sering dengan zaman gitu Cuma sebenernya di balik itu Smart Real Kalo buat aku sih Inovasi tuh lebih dalam banget Maknanya gitu Karena dengan inovasi tuh Kita bisa Empower women gitu Jadi buat aku Kayak ada sempat Kayak misalkan Yang nyamperin kayak gitu Kayak bilang Eh makasih ya produknya tuh Yang beneran bikin aku Dapat aku ilang Jadi aku bisa lebih pede Terus ada juga Yang dia misalkan Pake Emina Terus dia ngerasa kayak Emina ini Kaya ketika gue pake Gue tuh ngerasa sangat happy Gue bisa nge-indulge diri gue I can Release my stress Itu juga Ada juga orang-orang yang dia Ketika pake makeover Ya foundationnya bagus banget Dan tahan gitu Dan gue jadi lebih pede Ketika gue presentasi Jadi This kind of things tuh sebenernya It's more than skin Apa ya Cuma di tampilan doang Tapi tuh Sebenernya bisa dengan inovasi tuh Ngebantu Para wanita Indonesia tuh Bisa mengwujudkan mimpi mereka Mewujudkan diri mereka Yang sebenernya tuh kayak apa Dan Ketika ada kayak gitu tuh Ngerasa kayak industri ini Jadi sangat mulia banget gitu Mulia kayak Setuju Ketika kita bisa empower orang Untuk bisa mencapai mimpinya Tujuan dia Dan dia bisa mendapat Itu tuh kayak Apa ya Kepuasan yang kayaknya Gak bisa dinilai dengan uang sih Jadi kayak buat aku inovasi Udah sedalam itu Gimana cara kita bisa Maknai konsumen Dan dia tuh bisa Ampe reach their goal sih Oke Berarti Inovasi itu bener-bener penting Dan impactnya tuh cukup luas juga Dalem banget Dalem banget Bagi Paragon itu sendiri Dan konsumen tentunya Gitu ya Dan Inovasi ini Kalau di Paragon sendiri Mungkin udah sebagai value-nya ya Value dari Paragon Karena memang dari namanya pun Paragon Technology and Innovation Jadi Inovasi itu terus Berkesinambungan Kalau misalkan di Paragon Gimana caranya Inovasi terus berjalan Memberikan impact sebesar-besarnya Agar Mencapai trend Bisa mengikuti trend Mengikuti trend 2020 Kita juga bisa lead trend Kita bikin trend Kita bikin trend juga Gak cuma kita melulu Mengikuti trend yang ada Gitu ya Kita make a trend Untuk membuat Paragon itu Lebih maju dan lebih bermakna Bagi konsumen Gitu Oke Semoga kedepannya Tim PID ini Lebih banyak lagi Inovasi yang dimunculkan Gitu ya Dan bisa Membuat trend sendiri Gitu Supaya Paragon ini Tetap menjadi Market Leader di Indonesia Dan mancanegara nantinya Betul Global Amin Gitu ya Oke Terima kasih untuk semuanya Sampai jumpa di episode Parotalk selanjutnya Bye Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax